Halo semuanya, ketemu lagi bersama Yudi di sini. Di video kali ini kita berada di kawasan pantai yang berdekatan dengan hutan mangrove, teman-teman. Nah, kawasan ini terletak di Labuan Badas, teman-teman ya. Nah, jadi di video kali ini aku ingin memperkenalkan salah satu isopoda pantai yang memiliki warna keren, teman-teman. Jadi warnanya itu bervariasi, teman-teman ya. Kita akan menuju ke lokasi di mana biasanya saya menemukan jenis isopoda ini, teman-teman. Ini airnya antara mau pasang atau mau surut ya. Kayaknya dia mau pasang ya. Ini cuaca lagi, lagi lumayan cerah sih. Sedikit mendung. Nah, lokasi isopodanya masih agak jauh sedikit sekitar, ya kurang lebih lah. Ya, lumayan jauh lah. Biasanya isopoda yang kita cari ini, dia ada di balik-balik, ini di balik-balik kayu. Sepertinya tidak ada. Karena memang spesies isopoda yang ingin saya perkenalkan ini, dia merupakan spesies isopoda pasir, teman-teman. Dia suka ngeburau di pasir. Sepertinya tidak ada. Yaudah, kita pindah tempat lain. Biasanya banyak di sekitaran sini ya, isopodanya terutama di balik-balik kayu ini. Nah, kita coba di sebelah sana. Oh, ini banyak teman-teman. Nah, coba lihat. Nah, coba lihat teman-teman. Nah, ini isopoda taylos. Nah, kita langsung ambil aja kepada mereka keburu, keburu menggali pasir. Sepertinya sudah tidak ada. Dan mungkin ini cuma segini saja kita dapatkan taylosnya. Dan ini mungkin waktunya juga sudah keburu mau hujan ya. Jadi, kita langsung review saja isopoda ini. Oke, baik teman-teman. Nah, ini adalah isopoda taylos, teman-teman. Nah, untuk taylosnya sendiri saya kurang paham taylos apa. Kita sebut saja ini isopoda taylos SP, teman-teman. Lihat ya. Warnanya itu bervariasi, teman-teman. Nah, isopoda ini merupakan isopoda yang berhabitat di daerah pesisir pantai, teman-teman. Terutama di pasir-pasir pantai. Mereka memiliki ciri, mereka memiliki warna yang bervariasi, teman-teman ya. Ini kebanyakan yang berwarna merah, teman-teman. Nah, ini yang berwarna merah. Ini juga berwarna merah. Nah, ada yang berwarna putih dan ada yang bercorak, teman-teman. Nah, ini ada coraknya. Saya pernah temukan juga yang putih polos, teman-teman ya. Ada yang putih polos, ada yang berwarna gelap juga, teman-teman. Nah, isopoda ini merupakan isopoda yang menghuni pesisir pantai. Terutama ini tadi ya, kita lihat di daerah pasir-pasir pantai, teman-teman ya. Terutama di bawah-bawah kayu-kayu lapuk di pantai, teman-teman. Kalau kita perhatikan, warnanya ini hampir mirip dengan pasir-pasir yang ada di pantai, teman-teman ya. Mereka ini juga mirip dengan kerabat dekatnya, yaitu Aloniskus isopoda. Keunikan dari isopoda ini, yaitu mereka memiliki defense, yaitu mereka dapat menggulung, teman-teman. Nah, ini kita ganggu, nah. Mereka dapat menggulung, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, mereka melakukan defense dengan cara menggulung, teman-teman. Atau nge-bola. Nah, mereka memiliki kebiasaan, mereka membuat lubang seperti kepiting, ya. Mereka cara hidupnya hampir sama dengan kepiting, yaitu mereka membuat lubang-lubang di pasir-pasir seperti ini. Mereka membuat yang namanya lubang dan mereka menggali, teman-teman. Karena memang isopoda ini dia bersifat burau, teman-teman. Untuk klasifikasi tailos ini sendiri, mereka merupakan hewan vertebrata yang berasal dari pilum atropoda, supilum crustacea, kelas malacus raka, ordo isopoda, teman-teman. Wow, warnanya cantik, teman-teman, ya. Ini sebetulnya masih banyak lagi, ya, variasi-variasi warna dari tailos SP ini, teman-teman. Beberapa saya pernah menemukan juga ada yang warnanya kuning, ada yang coklat, ada yang gelap. Pokoknya warnanya itu cantik-cantik, teman-teman. Kita ambil satu, ya. Kita ambil satu, nah, wow, mereka langsung ngebola, wah, jatuh. Wow. Tailos isopoda, nah, mereka dapat menggulung, teman-teman. Ini aktif sekali, ya. Kita masukkan saja. Nah, tailos isopoda, atau sand beach isopot. Cuma beberapa ekor, ya. Cuma sedikit, biasanya, kebetulan ini mungkin lagi daerah pasirnya ini lagi kering, teman-teman. Mungkin kalau sudah turun hujan, mungkin mereka akan keluar dari pasirnya, teman-teman. Ukurannya kecil-kecil, ya. Tidak sebesar yang pernah saya temukan kemarin. Kemarin ukurannya itu hampir sebiji jagung, teman-teman. Nanti saya kasih lihat saja videonya, di mana isopoda yang saya temukan ukurannya cukup besar, teman-teman. Makanan dari tailos isopoda ini, yaitu berupa artikel dan organisme-organisme yang ada di pesisir pantai, ataupun yang terbawa oleh ombak dari pantai, teman-teman, ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tailos isopoda, karena ini saya temukan juga informasi yang beredar di situs internet juga cukup minim tentang isopoda ini, teman-teman, ya. Dan mungkin hanya sebatas informasi yang saya sampaikan, hanya sebatas yang saya tahu. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu lebih detail tentang isopoda ini, bisa kita share di kolom komentar. Dan yaudah, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini mengenai tailos isopoda. Terima kasih yang sudah menonton! Semoga video ini setidaknya menambah wawasan kita, walaupun hanya sedikit. Dan yaudah, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dan see you next time! Bye-bye!